Ini kalau menurut ibu ini usaha menjanjikan atau enggak sih ibu? Menjanjikan enggak, soalnya kan ini apalagi sekarang banyak banget penginatnya buah siram. Ini kira-kira kalau buka usaha ini tiga menu ya, itu kalau modalnya awal-awal berapa bu? Pulang lebih ini 4 juta, kak. 4 juta? Kalau modal hariannya, tahu enggak bu kira-kira bu? Kalau untuk modal harian-harian gitu, belanja segala macam nih. Oh, kita buah semuanya. Kira-kira? 300 ini ada. Ya tadi enggak berhenti-berhenti nih. Oh, tiga. Oh, tiga tuh. Kalau yang satu enggak pakai anggur? Jadi boleh request ya, bu ya? Boleh. Enggak pakai anggur atau? Ya, ada yang enggak suka pakai pisang, kita ganti dengan anggur. Nah, ini adeknya beli lagi nih. Iya, dek. Silahkan. Bawa siram. Bawa siram cepatnya. Yang kecil, yang besar, kak. Yang kecil, boleh. Buah siram juga, cuman. Buah siram. Bapak dulu ya, kak. Si adeknya ini langganan kayaknya adeknya. Iya, dia doyan banget. Oh, ini jadi sempat pindah sebelumnya, bu? Iya. Kita di depan gang. Barang sekali beli, tiga porsi, dua porsi gitu ya, bu? Iya, kak. Kalau buah di sana itu selalu ready, bu, di pusatnya? Nah, ini memang, nah, kendalanya karena musim hujan kali ya, Pak. Kadang-kadang agak susah dari stroberi gitu. Agak susah ya? Iya. Karena petaninya kadang-kadang kan ini ya, gak mau busuk resikonya. Oh, jadi di sini mah di buah pilihan semua ya, bu, ya? Iya, yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus, busakan. Kita pagi-pagi udah belanja gitu, kak. Yang bagus-bagus, busakan. Ini untuk angetin coklatnya, kak. Oh, karena kalau cuaca dingin tuh ngaruh dengan coklatnya datang menggumpal. Tapi gak kena coklatnya ini mah ya? Enggak, jangan. Kalau kena coklat, nanti kualitas coklatnya jadi kurang bagus. Ini salah satu tips trik juga ya, bu? Iya. Gak apa-apa nih kita videoin, bu? Boleh. Kalau bisa anget, jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas, nanti hasil coklatnya akan menggumpal. Tidak mencair seperti ini. Oke. Iya. Langsung. Assalamualaikum, bu. Waalaikumsalam, kak. Dengan ibu siapa nih, maaf. Saya dengan ibu Rosy. Ibu, ini lagi jual apa, bu? Oh, saya jual marshmallow, kak. Marshmallow itu maksudnya makanan apa, bu? Oh, ini marshmallow culup coklat. Jadi marshmallow diculupin coklat. Kita kasih topping beda-beda. Ada yang rasa taro, ada rasa milk coklat, ada rasa coklat putih. Kebetulan yang rasa stroberinya lagi habis. Oke. Ini harganya berapa, bu? Satunya 2.500. 2.500 ya? Iya. Kalau misalkan kita makan, dirasa-rasanya apa sih, bu? Iya, manis. Terus dalamnya ada kenyal-kenyal gitu gitu. Oh. Saya kasihnya beda. Ini anak-anak seneng banget, ya, bu? Boleh, bu. Selanjutnya ada apa aja di sini, bu? Oh, di sini ada buah siram juga. Oh. Kita kasih anggur merah. Oke. Nanti ada strawberry juga. Ya. Terus dikasih anggur hijau. Oke. Ini kalau buah siram, oh, bisang ya? Pisang pakai pisang. Pisang ambon. Ambon. Selanjutnya kalau buah siram dikasih apa sih, bu? Oh, kita nanti kasih siramannya ada milk coklat. Oke. Wih. Iya, dikasih milk coklat. Iya. Ada drug coklat. Oke. Sama coklat putih, kak. Harganya kalau buah siram dari berapa ke berapa, nih? Oh, kalau untuk kecil. Iya. Untuk kecil ini Rp17.000. Oke. Kalau yang besar harganya Rp23.000. Rp23.000. Selanjutnya ada apa, bu? Menu di sini, bu? Saya di sini jual jelly ball juga, kak. Wih. Ini unik juga, nih, ya, buat anak-anak, ya. Ini satu piece-nya seribuan, ya, bu, ya. Tapi jualnya porsian. Iya. Satu porsi berapa, bu? Satu porsinya Rp15.000, kak. Rp15.000. Jadi, udah dapat macam-macam di sini, ya, bu, ya. Dapat apa aja, nih, bu? Nanti dikasih selasi. Ada jelly mutiara. Nanti ada jelly kelapanya, kak. Wah, ini unikmati ada jelly kelapanya. Terus kasih apa lagi, bu? Sama kita dapat buah. Tuh, anggur sama stroberi, ya. Anggurnya, stroberi, ya, sama stroberi. Sama apa, nih, bu, namanya, bu? Oh, nanti dikasih kuahnya. Wih, kuahnya udah habis, nih, bu, ya. Iya. Tadi full, ya. Iya, kan. Tinggal sedikit, nih. Ini, kalau boleh tahu, nih, bu, usaha berbagai, ada tiga macam menu, ya. Iya. Progresnya gimana, nih, bu, selama pertama kali jualan usaha, ya? Untuk pertama, sih, memang karena belum tahu, ya. Tapi, Alhamdulillah, tembus, lah, 15 cup pertama, ya. Sekarang, nih, udah berapa, nih, bu, paling, nih, bu? Tembus, Alhamdulillah, udah 30 cup. 30, ya? Alhamdulillah, kita buka juga di setiap minggu di Jalan Merdeka. Iya. Di depan, itu, Damkar. Nah, itu, Alhamdulillah, itu lebih rame, kak. Jadi, setiap minggu, kita pagi-pagi dari jam 7 sampai siang. Iya. Sudah buka, dia tembus, hampir 50 cup. 50 cup? Iya. Itu, mohon maaf, bu, kalau diomsetin berapa, bu, kalau di sana, di Bajar, nih? Totalin kurang lebih 700. 700, ya, bu, pulang sehari, ya, bu, ya. Berapa jam di Bajar, bu, kalau boleh tahu? Dari setar jam 7 pagi sampai jam 12 siang. 12 siang? Iya. 8, 9, 10, 11, 12. 5 jam, ya, bu, ya. Teman-teman, kalau ke Bajar, tadi lokasinya di mana, bu? Di Depok 2, Jalan Merdeka, di depan, Damkar. Kalau nggak, bisa langsung WA aja. Iya. Kamu tepannya, bu, apal nggak? Ada, apal. Itu terima pesanan juga, ya? Iya, boleh. Boleh, bu, disebutin, bu. 0856-978-39299. Oke, berarti kalau habis dari Bajar, ke sini buka juga nggak siapa tutup yang ini? Iya, dari di sana pagi, kalau di sini siap sore. Berarti kalau di sana buka, di sini sorenya buka juga? Siap, apa, buka. Masya Allah, berarti double cup dong, nih? Iya, lumayan. Berarti 50 sama 30 cup? Iya, lumayan. 80 cup total, ya? Ini kalau menurut Ibu, ini usaha ini simple atau sulit, nih? Simple sih, Alhamdulillah. Yang penting kita mulai aja, pemula aja niat gitu. Nggak, ini nggak ribet usahanya, simple. Itu kira-kira kalau diomsetin 80 cup berapa, tuh? Kurang lebih 1.620.000. Oh, ini kalau menurut Ibu, ini usaha menjanjikan atau nggak sih, bu? Menjanjikan nggak, soalnya kan ini, apalagi sekarang banyak banget penginatnya buah siram, Ini tips-tips buat teman-teman yang mau buka usaha biar tetap semangat nih, kayak Ibu ini gimana nih? Bismillah aja, langsung buka aja. Kita harus berani dulu, mau ini, kita simple kok ngebuka ininya. Yang penting kita ada kemauan, ketekat, wilayah itala aja. Ah, bu, ini kira-kira kalau buka usaha ini, ini tiga menu ya? Itu kalau modalnya awal-awal berapa, bu? Kurang lebih ini 4 juta, Kak. 4 juta? Iya. Kalau modal hariannya, tahu nggak, bu, kira-kira, bu? Kalau untuk modal harian-harian gitu, belanja, segala macam nih? Oh, kita buah semuanya. Kira-kira? 300 ini ada. 300? Tapi kan buah, tapi ini stok, buat stok. Kayak anggur merah satu kerat gitu kan, 180 gitu. Belum kita beli stroberi dan lain-lain, tapi ini bisa kepakai berhari-hari untuk anggurnya. Oke. Ini terima kasih sudah menginspirasi para pedagang-pedagang, dimanapun Anda berada. Jadi, saya ucapkan terima kasih. Semoga usahanya makin lancar, hasilnya makin berkah, dan saya doakan keinginan Burosi punya cabang khususnya di daerah Depok. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.